Siapa di sini, ketika musim hujan, jadi gampang sakit? Mulai dari pilek, batuk dan meriang. Kalau gampang sakit, itu berarti antibodi atau antibiotiknya lemah. Kalau sudah melemah, tubuh tidak bisa lagi melawan infeksi dari bakteri, virus, dan penyakit lainnya. Akibatnya ya, jadi gampang sakit. Begitu pula pada tanaman juragan, kalau antibiotik atau kekebalannya melemah, jadi mudah sekali terjadi infeksi penyakit. Terutama akibat jamur maupun bakteri di musim hujan. Tanaman menjadi mudah terserang penyakit, mulai dari bercak daun, busuk akar, busuk batang, layu, dan antraknosa. Untuk itu, juragan harus memperkuat daya tahan tubuhnya dengan memberi antibiotik tambahan. Memperkuat tanaman terutama di musim hujan harus dari dalam dan dari luar. Agar tanaman juragan tahan terjangan air hujan lebat maupun cuaca yang ekstrim. Untuk itu, juragan bisa perkuat penyemprotan bahan-bahan berikut ini sebagai antisipasi musim hujan. Penggunaan fumisida secara umum untuk mematikan dan menghambat perkembangan sporulasi jamur patogen. Mencegah dan mengobati penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Namun penggunaan fumisida satu ini, selain untuk menekan jamur, juga memberikan efek antibiotik. Bion M, yang harganya cukup mahal, sekitar Rp180 ribuan perkemasan 500 gram, di dalamnya terkandung mancozyb 48% dan asiben solar S-metil 1%. Mankozyb yang bertindak sebagai bahan aktif fumisida. Namun asiben solar S-metil ini sebenarnya bertindak sebagai antibiotik. Karena akan mengaktifkan pertahanan tanaman secara alami, membuatnya kurang rentan terhadap penyakit maupun hama. Karena bertindak secara sistemik yang beredar ke dalam getah dengan mengaktifkan ketahanan tanaman. Sehingga akan memperkuat daya tahan tanaman dari dalam. Fungisida ini biasanya digunakan untuk mengendalikan penyakit, jenis bercak daun, busuk batang, antraknosa maupun layu pahitopthora. Penggunaan pupuk kalsium, tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya keasaman pada tanah maupun permukaan tanaman. Juragan bisa gunakan dua jenis pupuk kalsium, seperti kalsium karbonat atau kalsium nitrat. Namun kedua pupuk ini, kalau menurut saya, cara aplikasikannya berbeda. Kalsium karbonat lebih ditekankan untuk sistem kocor atau tabur. Sedangkan untuk kalsium nitrat, sebagai penyemprotan, sehingga bisa dicampur penggunaannya dengan bahan lain untuk sekali racik dan semprot. Kalsium juga berguna untuk memperkuat dinding sel tanaman, menjadikan lebih tahan dari serangan penyakit. Serta akan mencegah terjadinya keparahan kerontokan daun, bunga maupun buah ketika musim hujan. Selain itu, bisa menghambat aktivitas dan kinerja dari patogen. Untuk jenis pupuk kalsium karbonat, juragan bisa gunakan kalha, manohara, atau kalsium supercaptawon. Sedangkan jika juragan menggunakan kalsium nitrat, bisa dengan jenis pupuk CNG, atau kalnit. Pupuk silika penting juga sebagai antisipasi di musim hujan. Karena akan melindungi tanaman dari paparan dan masuknya penyakit. Silika akan teraktifasi sebagai pelapis tanaman untuk menghambat inkubasi patogen. Menghambat perkembangan spora jamur patogen agar tidak masuk ke tubuh tanaman atau mencegah terjadinya penetrasi. Silika ini akan menebalkan lapisan epidermis atau sel tanaman terluar. Bagian tersebut akan menjadi keras seperti kawat berduri. Sehingga dikatakan memperkuat tanaman dari bagian luar. Pada tanaman yang disemprotkan pupuk silika, biasanya daun menjadi lebih tebal. Contoh produknya, juragan bisa gunakan pupuk forsil, sekitar harga Rp65.000 per isi 250 ml. Yang mengandung silika 20%, zinc 0,25%, dan molibdenum 0,001%. Sebagai penyemprotan, dan sekali racik, dalam takaran 16 liter air. Juragan gunakan Bion M, sebanyak 1 sendok makan saja. Dan untuk pupuk kalsium nitrat, misalnya dengan CNG atau kalnit, berikan 2 sendok makan. Sedangkan untuk pupuk silikanya, 20 ml saja. Campuran ini, juragan semprotkan, setiap 10 hari sekali saja. Namun untuk pupuk kalsium, jika juragan menggunakan pupuk kalsium karbonat, gunakan cukup 2 sendok makan saja, bila untuk penyemprotan. Jika untuk kocor, berikan 10 gram per liternya, atau sekitar 2 kilogram, untuk 200 liter air. Yang dikocorkan, pada lubang kocor sebanyak 200 ml per lubang. Jadi kalsiumnya yang kocor, sedangkan Bion M serta silika, tetap sebagai penyemprotan. Juragan bebas mau cara aplikasinya bagaimana, dan menggunakan, bentuk pupuk kalsium yang apa. Semoga dengan racikan kali ini, tanaman cabai juragan tetap sehat dan kuat, meskipun sering diguyur hujan berhari-hari. Tidak hanya memperkuat dan menyehatkan tanamannya saja. Namun juragan tetap harus jaga kesehatan, terutama di musim hujan. Agar tetap kuat menjaga dan merawat tanaman juragan tentunya.